Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Priskaya Martini Karmi, NIM 2003030013, Mahasiswi kelas A semester 3, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan review materi buku kedua dengan judul Kontribusi Penelitian Sosial dalam Hal Keuangan dan Perbankan dalam buku Contribution to Finance and Accounting karya Peter Brussov, Tatyana, Vilatova, Nathalie, Orekhova, guna untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah metode penelitian sosial. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini disajikan latar belakang yang membahas tentang metodologi terbaru untuk meningkatkan kapasitas keuangan menggunakan teori Miller. Teori Miller sendiri merupakan teori tentang struktur modal keuangan yang telah dimodifikasi untuk perusahaan pembankan yang bertindak sewenang-wenang. Teori Miller sendiri menggabungkan indikator keuangan yang digunakan dalam pemeringkatan biaya rata-rata dari aliran keuangan pada perusahaan. Hal ini memungkinkan untuk menilai kelayakan kredit emiten tentang biaya modal dan struktur modal. Analisis yang digunakan dalam teori ini yaitu analisis kuantitatif, di mana analisis kuantitatif digunakan untuk mempelajari indikator keuangan satu perusahaan. Hal ini dapat dijadikan dasar penelitian kualitatif baru dalam mempelajari sistem emiten dan keuangan, serta dapat meningkatkan objektivitas dan akurasi penilaian keuangan satu perusahaan. Dalam indikator keuangan yang digunakan dalam metodologi pemeringkatan mencakup dua rasio, yaitu rasio usia dan rasio leverasi. Kedua rasio ini dapat digunakan ke dalam model investasi jangka panjang untuk proyek yang memiliki masalah keuangan dengan berbagai skema pembayaran utang. Untuk proyek investasi jangka panjang sendiri dengan berbagai skema pembayaran utang dapat menggunakan metode penelitian yang lengkap dan terperinci tentang ketergantungan indikator kinerja untuk menilai ekuitas utang satu perusahaan. Teori Miller sendiri memungkinkan kita untuk menggunakan peringkat kredit non-keuangan perusahaan sambil memperhitungkan rasio keuangan suatu perusahaan. Baik, kita masuk pada pembahasan dari review ini, yaitu kita beralih pada topik yang pertama, yaitu teori keuangan yang digunakan dalam pemeringkatan struktur modal perusahaan. Dalam topik ini, memiliki peringkat dibahas mengenai peringkat keuangan. Peringkat keuangan sendiri memiliki pengertian, yaitu sebagai salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan. Tugas utama dari peringkat keuangan sendiri adalah menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko dan dilakukan oleh para ahli independen. Mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, di mana dalam membangun dan memelihara hubungan bisnis. Peringkat kredit memiliki pengertian, yaitu ukuran kelayakan kredit keuangan suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan kondisi keuangan, keamanan aset dan modal, dan penekanan faktor risiko kemerosotan keuangan. Pada peringkat kredit keuangan, mengungkapkan pendapat peneliti keuangan suatu perusahaan tentang kemampuan kreditor atau penerbit untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Peringkat kredit juga dapat berbicara tentang kualitas instrumen kredit seperti obligasi perusahaan atau instrumen utang lainnya. Jenis peringkat ini sendiri memungkinkan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari proyek investasi serta keadaan iklim investasi satu perusahaan tertentu. Baik, dari bagian peringkat keuangan ini didasari oleh pada perbandingan antara menghasilkan pendapatan dengan nilai utang dan bunga yang harus dibayar karena pendapatan dan pengeluaran utang dan bunga dipisahkan dalam rentan waktu tertentu. Saat lembaga penelitian pemeringkatan keuangan memperhitungan tingkat liberasi hanya dari perspektif penilaian stabilitas keuangan dan risiko kebangkrutan. Baik, kita pada topik yang berikut tentang penilaian metodologi keuangan non-emittan. Di sini dijelaskan sendiri bahwa kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor waktu dalam hal potongan harga berkaitan dengan nilai waktu dari uang karena pendapatan dan pengeluaran hutang dan bunga dipisahkan pada waktunya. Bayai ekuitas memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian keuangan dalam perekonomian dan keuangan. Hal ini karena merupakan esensi dari kebijakan perusahaan. Pendekatan modern berdasarkan nilai real dari bayi modal ekuitas mereka dibandingkan dengan efisiensi investasi yang direncanakan memungkinkan kita untuk kembali ke esensi ekonomi yang baik. Akutansi yang benar tentang mode pajak metode pajak atas pembayaran laba menunjukkan bahwa teori Miller dalam pembayaran pajak atas laba banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen keuangan secara substansial berbeda dari konsep leverasi di mana penerapan teori akuntansi yang dimodifikasi untuk tujuan meningkatkan arus keuangan suatu perusahaan. Bagi investor sendiri yang melihat resiko dari sisi keadaan perusahaan atau emiten, investor dapat mengurangi resiko yang akan terjadi di masa mendatang dengan melakukan cara yaitu menganalisis kinerja keuangan pada emiten tersebut. Di samping itu juga melakukan kegiatan diversifikasi atau pembentukan portfolio dalam saham unggulan. Baik, kita pada pembahasan yang berikut mengenai topik yaitu peringkat keuangan pada suatu proyek. efektivitas proyek investasi dipertimbangkan dari dua perspektif yaitu perspektif pemilik ekuitas dan utang pemegang ekuitas saja. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa efektivitas proyek investasi dipertimbangkan dari dua perspektif yaitu pemilik ekuitas dan utang dari pemegang ekuitas saja. Di dalam kasus pertama, bunga dan kewajiban yang dibayarkan oleh pemilik ekuitas dikembalikan oleh proyek utama karena mereka persis sama dengan aliran keuangan yang diperoleh dari pemilik modal utang. Modal bunga yang dibayarkan oleh pemilik ekuitas kembali ke proyek diperoleh pemilik modal utang. Modal pinjaman sendiri memiliki pengertian yaitu yang paling beresiko karena bunga kredit dibayarkan setelah pajak di tempat pertama. Oleh karena itu bayar kredit akan selalu lebih kecil dari ekuitas biaya baik saham biasa maupun saham preferen. Modal investasi ini dengan pelunasan hutang yang seragam seperti halnya pelunasan hutang proyek mempertimbangkan dari dua perspektif yaitu pemilik ekuitas dan pemegang dan pemegang ekuitas saja. Baik, kita pada topik yang berikut yaitu struktur teori akuntansi dalam metodologi peringkat keuangan suatu perusahaan. Salah satu masalah yang terpenting dalam keuangan suatu perusahaan adalah masalah permodalan dan struktur modal. Pada masa itu Steph Miers pada tahun 1984 beransumsi bahwa teori Miller memberikan penilaian tertinggi untuk kapitalisasi perusahaan. Inflasi adalah salah satu indikator terpenting yang diperhitungkan pada saat mengeluarkan peringkat keuangan perusahaan. Akuntansi inflasi sendiri yang memadai akan berkontribusi pada penerbitan peringkat keuangan perusahaan yang besar. Di sini terbukti bahwa inflasi tidak hanya meningkatkan biaya ekuitas tetapi juga mengubah ketergantungan pada daya ungkit satu perusahaan. Secara khusus hal ini meningkatkan tingkat pertumbuhan biaya ekuitas suatu perusahaan untuk melihat beberapa contoh rasio antara ekuitas dan nilai biaya utang di berbagai negara. Contohnya efek yang ditemukan dapat terjadi pada pajak-pajak yang ada di negara-negara Barat dan Rusia teori akuntansi sendiri memungkinkan kita untuk membuat perkiraan yang benar dari biaya ekuitas perusahaan dengan membandingkan jumlah hutang yang dibayarkan oleh perusahaan serta nilai bunganya. Baik, kita masuk pada slide terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan dari materi yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya atau pada video sebelumnya disini dipaparkan bahwa dapat disimpulkan bahwa peringkat keuangan memiliki pengertian yaitu sebagai salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan peringkat keuangan sendiri memiliki tugas utama yaitu menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor resiko dan dilakukan oleh para ahli independen kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor waktu dalam hal potongan harga berkaitan dengan nilai waktu dari uang karena pendapatan dari pengeluaran hutang dan bunga dipisahkan pada waktunya efektivitas proyek investasi sendiri dipertimbangkan dari dua perspektif yaitu perspektif pemilik ekuitas dan pemilik ekuitas dan utang pemegang ekuitas saja salah satu masalah terpenting dalam keuangan satu perusahaan yaitu masalah permodalan dan struktur modal pada pada masa itu Steve Mears pada tahun 1994 berasumsi bahwa teori Miller memberikan penilaian tertinggi untuk kapasitas perusahaan baik sekian dari penjelasan saya di video ini mohon maaf bila ada salah kata sekian dan terima kasih